Ya sebenarnya biasa-biasa hanya karena tampilan Mas Gibran yang sangat emosional, ketularan Pak Prabowo, sehingga akhirnya ya suasananya menjadi seperti itu. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Ya sebenarnya memang ada berbagai persoalan terkait dengan intimidasi. Berbagai persoalan untuk mengkerdilkan suara rakyat, padahal rakyat yang berjualan untuk menentukan pemimpin. Inilah yang kemudian menciptakan hubungan emosional. Tetapi kami tetap pokok bahwa dengan turun ke bawah, dengan berpihak pada wong cilik, dengan menempatkan Pak Ganjar pada program ekonomi-ekonomi dan ekonomi, ini akan semakin mendorong hal yang positif buat Pak Ganjar Mahfud. Ya sebenarnya biasa-biasa, hanya karena tampilan Mas Gibran yang sangat emosional, ketularan Pak Prabowo, sehingga akhirnya ya suasananya menjadi seperti itu. Ya bagi kami, ini bukan seperti ngisi teka-teki silang debat ini. Jadi debat ini menyampaikan komitmen kepada rakyat, sehingga setiap pertanyaan dia diukur dampaknya bagi rakyat apa. Ini yang menjadi ciri Pak Mahfud. Pak Mahfud setiap berbicara kebijakan, selalu berbicara manfaat bagi uang cilik apa. Bagaimana dengan ekonomi nasional, bagaimana dalam memperjuangkan kepentingan nasional kita. Jadi kalau, mohon maaf, usia belum cukup, memang seringnya itu masih bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kali tanya dengan rakyat. Yang jelas buat kami, akhirnya sentimen negatif terhadap Mas Gibran dari pemetaan di sosial media itu menjadi paling besar. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.